Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini, admin aku tanggi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 604. Setelah Kenshin memberitahukan tentang Pak Jeffrey, pemimpin perusahaan yang tak amanah, melakukan kecurangan dan penipuan, pemilik perusahaan yang sebenarnya pun menjadi marah, segera saja memerintahkan, untuk memecat dan melaporkan Pak Jeffrey. Kemudian satu hari pun telah berlalu, Sirena dan tantenya, sudah menghubungi polisi, mereka pun akan menindak lanjuti, akan temuan Kenshin yang kemarin. Sirena membawa buktinya, dan berangkatlah mereka, bersama sejumlah orang. Sementara itu, jam menunjuk di pukul 9 pagi, tempat kerjanya Pak Jeffrey. Kedatangan tamu-tamu yang penting, seperti yang dikatakan kemarin, tamu-tamu itu adalah para pimpinan perusahaan yang lain, yang datang berkunjung ke tempatnya Pak Jeffrey. Si Jena nampak sibuk menyambutnya. Alhasil, di halaman perusahaan itu, banyak terparkir mobil-mobil para bos pula. Kemudian mereka masuk ke kantor utama, dijamu dengan makanan dan minuman. Setelah itu dilanjutkan saling bicara, saling berdiskusi di antara mereka, membicarakan tentang proyek yang akan dikerjakan. Si Jena menyimaknya. Hingga singkat cerita, Jena diajak turut serta, untuk ikut membantu kerja. Menjadi partner muda, menempati posisi bergensi, di dalam mega proyek itu. Si Jena pun senang menerimanya, meski diketahui olehnya. Proyek itu bermasalah, berdiri di atas penderitaan orang lain. Mengusir lahan penduduknya, yang tinggal di situ sejak lama. Jena tak begitu memperdulikan, karena yang dilihatnya, hanya investasi yang besar, keuntungannya yang berlipat-lipat, serta membuat namanya jadi terkenal, dan menjadi kaya pula. Sedang pembicaraan di kantor itu, memutar lagi tentang denah dan gambar lokasinya. Diputar di sebuah layar portable yang besar, hingga pagi itu menjadi rapat dadakan. Kemudian Pak Yosen orang penting kedua pun datang. Wakil bos besar mereka memberikan sambutan. Pak Yosen itu berkata, Oh ya rekan kerja semua yang di sini. Sebentar lagi kita akan menyambut pimpinan kita di bandara. Dan dilanjutkan langsung berangkat ke tempat proyeknya. Mungkin kita akan menginap dua hari di sana. Dan dari kabar yang saya dapatkan, para penduduk yang kemarin berdemo, menolak rencana pembangunan ini. Semua sudah diamankan, kecuali hanya segelintir orang yang masih melawan. Itu pun katanya ada seorang pengusaha, yang tak terima dengan rencana kita. Meski sudah didekati aparat hukum, diajak bicara dan berdiskusi. Orang itu tetap bersikeras menolak pembangunan ini. Bahkan malah menjadi provokator warga, untuk melawan kita. Tapi hal itu besok akan segera ditangani. Hanya satu pengusaha saja. Bisa kita lumat dengan mudah. Jadi tak perlu dianggap ancaman. Yang dimaksud Pak Yosen itu adalah Pak Freddy. Ayahnya Sabria yang pulang ke kampung halamannya. Sudah seminggu lamanya ada di sana. Pak Freddy berjuang sendiri dengan para warga. Untuk melawan ancaman penggusuran, yang dilakukan pemerintah setempat. Pak Freddy pun tak memberi tahu pada rekan kerjanya yang lain. Yakni bos-bos perusahaan juga. Yang sama dengannya, yang tak lain para bawahan ayahnya Kensin. Pak Freddy tak ingin merepotkan, untuk minta bantuan pada mereka. Karena dianggapnya ini masalah pribadinya. Kemudian si Rena pun datang, bersama tantenya dan sejumlah orang, di tempat perusahaan yang ditujunya. Security-nya pun bicara, maaf-maaf bu sedang ada rapat di dalam. Anda-anda ini siapa? Ibu mba serta bapak ini mau kemana? Security-nya tak mengetahui, kalau yang datang ini adalah bos dari pimpinannya. Segera saja tantenya Rena bilang, kamu security baru ya? Tak tahu dengan saya. Berani sekali bicara begitu. Cepat suruh Pak Jeffrey itu keluar. Katakan bos pemilik perusahaan ini datang. Di tengah itu security yang lain pun menghampiri. Security yang lama kerja di situ. Tentu saja tahu siapa yang hadir ini. Mereka pun langsung menghormati tantenya Rena. Dan di antaranya langsung berkata, baik bu silahkan masuk ke dalam. Pak Jeffrey ada. Beliau lagi menemui tamu-tamunya. Mari-mari bu saya antarkan ke sana. Rena dan tantenya pun berjalan. Di setelah itu mereka juga melihat, ada banyak mobil yang terparkir di halaman. Tak berselang lama kemudian, masuklah tantenya Rena ke kantor utama. Dan dilihatnya ada banyak orang. Pak Jeffrey pun kaget bukan kepalang. Tiba-tiba, pemilik perusahaan datang ke sini. Pak Jeffrey panik-panik sekali. Tantenya Rena pun segera bilang, oh ya Pak Jeffrey, saya ke sini mau memecat kerja Anda. Sekalian melaporkan ke polisi. Tantenya Rena pun berkata, pada polisi yang ikut bersamanya, Oh ya Pak ini orangnya. Segera tangkap Pak Jeffrey ini. Karena sudah korupsi keuangan perusahaan kami. Sudah mencuri uang perusahaan dan berbohong pada suami saya. Jadi Pak polisi harap segera penjarakan saja. Orang seperti Pak Jeffrey ini. Karena perbuatannya merugikan keluarga saya. Pak Jeffrey terkaget mendengarnya. Tiba-tiba dibilang begitu. Apa yang dilakukannya selama ini terungkap. Memakai uang perusahaan telah diketahui. Jenna anaknya pun tak kalah juga terkejutnya. Papanya dilaporkan polisi. Dikatakan pula korupsi. Bahkan diancam akan di penjara. Jenna pun belum bisa berkata. Karena terkejutnya yang luar biasa. Pak Jeffrey pun langsung bertanya. Loh Ibu Farah tahu dari mana saya korupsi. Apa ada buktinya? Tantenya Rena pun tak pakai basah-basi. Karena mungkin lagi marahnya. Langsung menyebut begitu saja. Tantenya Rena pun berkata. Oh ya apa Pak Jeffrey kenal pegawai baru di sini. Seorang pemuda yang kerja menjadi sopir. Dan sopir itu kemarin mengantar Pak Jeffrey beli mobil baru. Apa Pak Jeffrey mengenal Mas Kensin? Itulah pemuda yang saya minta itolong. Dia teman keponakan saya ini. Mas Kensin yang memberikan buktinya. Dia itu bekerja untuk saya. Untuk menyelidiki Pak Jeffrey. Tantenya Rena pun kemudian bicara. Oh ya Rena. Coba tunjukkan rekaman videonya. Coba dengarkan suara Pak Jeffrey ini. Beserta teman-temannya di dalam rapat kemarin. Biar mereka semua ini tahu sendiri. Rencana apa yang akan mereka lakukan. Sedang di sini juga ada Pak Polisi. Sekalian saja ditangkap semua. Tantenya Rena sangat marah. Karena melihat pula di tempat ini. Seperti yang dikatakan Kensin kemarin. Pak Jeffrey berhianat. Bekerja sama dengan orang lain. Tapi memakai uang perusahaan suaminya. Rekaman itu pun diputar oleh Rena. Pak Jeffrey jena dan semua orang di situ mendengarnya. Bukti pun sudah kuat tak bisa dibantah. Pak Jeffrey terjepit tertangkap basah. Kebohongan dan kecurangannya telah diketahui semua. Ternyata sopirnya adalah mata-mata. Rena dan Pak Jeffrey pun dalam hatinya sangat marah. Sangat marah pada Kensin. Begitu pula dengan bos-bos perusahaan lain yang ada di situ. Mereka sangat dendam ke Kensin. Pemuda yang kemarin. Yang dikira sopir biasa. Ternyata diam-diam. Mencuri data yang penting. Karena hal itu. Pak Yosen yang juga orang kaya. Orang nomor dua setelah bos besar mereka. Pak Yosen pun amat marahnya. Kensin menjadi targetnya. Akan dilaporkan polisi pula. Lalu bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel youtube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Jangan lupa like ya guys. Jangan lupa like ya guys. Terima kasih.